Assalamualaikum, salam sayo sakatu Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Barat, Furkopimda Kabupaten Padang Pariaman, Sekretaris Daerah Beserta Jajaran, Kepala OPD, Ciamat, Wali Negeri, dan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Acara ini dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memberantasi narkoba Serta penyerahan piagam Kabupaten Layak Anak dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diterima langsung oleh Bupati Padang Pariaman di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Di kontrol dari rekan-rekan media termasuk dari juga seluruh teman-teman, adik-adik yang sangat peduli dengan bagaimana kita semua untuk memberantas dan berengus semua kaitan dengan narkoba LGBT dan juga kekerasan terhadap anak Oleh sebetulnya sebuah yang sangat berbahagia bagi kita di Kabupaten Padang Pariaman hari ini kita melaksanakan upacara HANI sekaligus juga mengumumkan bahwa Padang Pariaman sekarang sudah menjadi Kabupaten Layak Anak Yang Alhamdulillah diserahkan langsung oleh Ibu Menteri Yobana Yambise di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar Oleh sebetulnya mari kita stop kekerasan terhadap anak, kita jauhi segala macam permasalahan-permasalahan yang tersanggup baut dengan narkoba Dila Amelia melaporkan dari Parit Melintang untuk Padang Pariaman TV